Yoli semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang melaksanakannya ya. Dan ya, gue kali ini akan menemenin ngabuburit kalian dengan melanjutkan cerita dari kemarin. Ini adalah video dari kelanjutan kemarin atau volume 6 part keduanya. Jadi buat kalian yang mungkin bingung dengan urutannya, bisa kalian cek playlist yang ada di deskripsi, oke? Sebelum mulai, minta pajaknya dulu dong, pukul tombol like-nya tuh. Plus tinggalin komen juga di bawah, oke? Kalau gitu, siapkan siapun pengaman dan enjoy nikmati kelanjutan ceritanya. Ya, cerita di video sebelumnya itu kan Hirata lagi konsultasi sama Ayanokoji dan Kei tentang masalah kelas. Lalu besok harinya, Sudho itu mengajak Ayanokoji ke kamar mandi. Di sini Sudho itu mau konsultasi juga. Di saat yang bersamaan, Onodera itu mengampiri Sudho. Onodera di sini diperlihatkan sedikit was-was dan nggak percaya ke Ayanokoji. Karena ya, seperti yang kita tahu, kalau Ayanokoji itu sudah menunjukkan tarinya di ujian sebelumnya. Onodera di sini itu ingin membahas tentang festival olahraga. Onodera kepikiran dengan kondisi kelas yang buruk saat ini, dia itu ingin mengamankan kelas untuk membawa kemenangan. Oleh karena itu, dia itu mengajak Sudho untuk menjadi partnernya dalam tim dua orang nanti. Sekaligus meraih juara satu dalam individu laki-laki maupun perempuan. Onodera ini kemampuan fisiknya itu terjamin yang ada di atas rata-rata perempuan biasa. Dia itu merupakan salah satu anggota dari klub renang. Sudho awalnya itu kepikiran mau membentuk satu tim sama Horikita. Tapi setelah berpikir, Sudho itu bersedia membentuk tim dua orang dengan Onodera. Lanjut tentang hal yang ingin dibicarakan oleh Sudho. Dia itu minta saran tentang kondisi kelas saat ini. Sudho itu melihat hubungan Shinohara, Ike, Matsushita, dan orang-orang sekitarnya itu menjadi canggung. Dan dia itu minta saran ke Ayano Koji. Perasaan semua orang minta saran ke Ayano Koji mulu ya. Pemimpin kelas juga bukan yang ada cuma NPC dimintai saran mulu ya kan. Ya Ayano Koji itu menyarankan untuk Sudho mendiskusikannya dengan Hirata. Karena Hirata adalah orang yang kemungkinan mampu menjadi penengah antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Sudho menjawab kalau dia itu bersedia menundukkan kepalanya untuk meminta kerjasama dengan Hirata nanti. Di hari yang sama saat istirahat, semua ajaran itu diberikan waktu latihan di lapangan outdoor ataupun di gimnasium. Ayano Koji dan Hirata itu mengamati kelas lain. Kelas A, kelasnya Sakayanagi itu nampak paling bersemangat di sini. Cuma kelas B, para murid kelasnya Horikita aja yang nggak ada semuanya ya. Mereka itu belum lepas dari ujian suara bulat lalu. Ayano Koji memberitahu Hirata tentang Sudho dan Onodera yang ingin kerjasama di festival olahraga nanti. Hirata di sini merasa lega mendengarnya. Hirata juga menyampaikan kalau pulang sekolah nanti Sudho itu ingin menemuinya. Hirata udah berfirasat kalau Sudho itu mau membahas tentang masalah Shinohara dan kawan-kawan. Di sini Hirata itu masih kepikiran tentang Mei-chan. Tapi Ayano Koji mengatakan kalau dia itu akan menemuinya langsung nanti. Sudah seminggu setelah ujian suara bulat dilaksanakan. Sebenarnya Horikita itu ingin meminta bantuan Ayano Koji terkait kondisi kelas yang kacau saat ini. Tapi dia itu mengurungkan niatnya itu. Karena Horikita itu merasa kalau masalah kelas saat ini harus dia sendiri yang membereskannya. Saat pulang sekolah, dia itu meminta konsultasi dengan Chabashira Sensei. Chabashira Sensei menyuruh Horikita untuk nggak usah khawatir tentang Kusida, Mi-chan, ataupun HCB yang absen. Mereka itu nggak akan dikenai hukuman. Sekolah menilai kalau Kusida dan Mi-chan itu sebagai murid ladan dan HCB bukanlah murid yang bermasalah. Tapi dengan satu catatan, kalau dalam minggu depan mereka bertiga nggak masuk, maka ada kemungkinan kalau poin kelas itu akan dikurangi. Lalu Horikita tanya satu hal, tentang apakah keputusannya mendropot Sakura dan mendapatkan 100 poin kelas adalah hal yang benar? Chabashira Sensei menjawab, kalau manusia itu tidak sempurna, terkadang salah. Biarpun begitu, tetaplah harus belajar dari pengalaman yang diperoleh sebelumnya dan terus bergerak maju. Horikita saat ini hanyalah harus membuktikan ke teman sekelasnya kalau keputusannya mempertahankan Kusida adalah keputusan yang benar. Chabashira Sensei mengatakan, kalau jangan takut gagal, dia itu akan mengawasi pilihan yang Horikita buat nanti. Di akhir Chabashira menambahkan, kalau Horikita itu tidak bisa mengatasi masalah ini sendiri, maka ada kalinya untuk meminta bantuan dari orang lain. Entah itu bisa juga bantuan dari teman di kelas lain. Di sini Chabashira Sensei terlihat seperti guru sungguhan ya, memberikan nasihat dan menenangkan pikirannya Horikita yang sedang gelisah. Bahkan Horikita aja itu sampai pangling dengan perubahan dari Chabashira Sensei. Chabashira Sensei itu penasaran dengan langkah yang akan Aino Koji ambil untuk masalah ini. Tapi Horikita itu merasa kalau Aino Koji itu hanya sedang mengawasinya saja tanpa melakukan pergerakan yang tidak diperlukan. Biarpun Chabashira Sensei menilai tinggi Aino Koji, tapi dia itu tetap memanggil kalau Aino Koji itu adalah produk cacat. Horikita itu masih penasaran dengan maksud dari produk cacat yang dimaksudnya. Kalau kalian ingat, dulu di season 1-nya itu pernah siapa-siapa yang saya bilang kan kalau Aino Koji itu adalah produk cacat. Dan ya, kata-kata ini diulang kembali di sini. Di saat Horikita itu menuju ke kamarnya Kusida di lift asrama, Horikita itu bertemu dengan Ibuki. Ibuki di sini tanya tentang maksud Horikita yang seminggu lalu mengirim mempesan yang aneh kepada dirinya. Isi pesannya itu kurang lebih Horikita itu menasehati Ibuki kalau jangan sampai terkena dropout. Karena Ibuki di kelasnya itu mempunyai presentasi yang tinggi untuk terkena dropout. Horikita ingat dengan nasihatnya pecerah Sensei tadi ya, tentang meminta bantuan dari orang lain dari kelas lain juga boleh. Dia rasa Ibuki ini adalah orang yang tepat untuk membantunya menangani masalahnya Kusida. Horikita menceritakan tentang masalah Kusida di ujian surah bulat lalu ke Ibuki. Horikita ingin Ibuki untuk mengeluarkan Kusida dari kamarnya. Tentu aja awalnya Ibuki itu menolaknya ya, soalnya itu buat apa juga nggak ada keuntungannya. Lalu Horikita itu memprovokasi Ibuki. Kalau semisal Ibuki membantunya, maka Horikita itu akan bersedia melakukan duel dengan Ibuki di tiga lomba festival olahraga nanti. Ibuki yang sangat sakne pengen duel banget sama Horikita ya, dengan mudahnya pun menerima tawarannya tadi. Saat tiba di depan kamarnya Kusida, Ibuki itu dengan bar-bar langsung menggedur pintu gambarnya Kusida dengan keras sambil memprovokasinya. Horikita disini merasa salah telah meminta bantuan kepada Ibuki. Tapi ternyata cara kasar Ibuki ini manjur cuy ya. Kusida itu langsung membukakan pintunya. Kusida itu menyuruh untuk Ibuki untuk jangan berisik. Padahal Horikita itu udah nyoba berbagai cara untuk membuat Kusida membukakan pintu selama seminggu. Tapi dia itu gagal ya. Di saat Kusida mau menutup pintunya kembali, Ibuki itu sudah mengganjal pintu tersebut dengan kakinya. Jadi Kusida itu nggak bisa lari tuh. Terpaksa si Kusida itu mempersilahkan mereka berdua tuh untuk masuk dan Kusida itu berkata, silahkan masuk. Ini mungkin akan menjadi pertama dan terakhir kalinya membiarkan mereka masuk. Lalu Horikita disini langsung to the point ya. Kalau dia itu mau mengajak Kusida kerjasama. Dan tentu saja Kusida itu menolaknya. Sebaliknya, Kusida itu malah ingin untuk Horikita segera keluar dari sekolah. Emang benar-benar badut ya orang-orang ya. Kusida itu merasa senang dengan situasi saat ini. Dimana dia yang nggak masuk sekolah, maka itu akan mencoreng namanya Horikita karena keputusannya yang akan dianggap salah oleh para temen sekelasnya. Kusida yang dipertahankan malah bolos tanpa berguna bagi kelas. Horikita disini mencoba untuk memahami posisinya Kusida setelah yang dialami di ujian suara bulat. Dan tentu saja setelah kejadian itu, bagi Kusida adalah hal yang berat untuk kembali masuk ke sekolah. Intinya disini Kusida itu sebenarnya punya niatan untuk mau balik masuk sekolah ya. Tapi dia itu takut kena buli atau bahkan kena cemohan ataupun dimanfaatkan temen sekelasnya nanti. Tapi ada satu argumen yang Horikita katakan itu membuat Kusida itu mengena dan membulatkan tekadnya. Horikita disini berkata, dengan Kusida yang bolos itu akan tetap membuatnya jalan di tempat saja. Kalau Kusida yang sekarang itu nampak menyedihkan. Kusida itu hanya perlu menggunakan kemampuannya itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk temen sekelas ataupun untuk Horikita. Kusida setelah mendengar kalimat itu memejamkan matanya dan memikirkan kalimat Horikita dan akhirnya dia pun setuju untuk bekerjasama dengan Horikita. Bukan demi kelas ataupun Horikita, melainkan demi dirinya sendiri, Kusida akan berkontribusi untuk kelas. Kusida lalu mengulurkan tangan kirinya untuk berjabat tangan. Salaman dengan tangan kiri itu merupakan tanda permusuhan ya. Kusida itu ingat banget kalau dulu si Horikita pas tahun pertama dia itu mengulurkan tangan kirinya juga. Buat kalian yang lupa itu terjadi di volume 6 tahun pertama ya. Bisa kalian cek di sana. Nah mereka pun jabat tangan dan Kusida disini senyum sambil mencubit pipinya Horikita. Sambil berkata, aku mau mencimu Horikita. Horikita balik mencubit pipinya Kusida. Melihat kebuduhan mereka berdua, Ibuki itu pergi dari sana ya. Disini Ibuki cukup berjasa ya karena telah menjadi penengah mereka berdua. Dan mereka berdua itu saling mencubit pipi bertahan sampai 2-3 menitan tuh. Cubit-cubitan pipi sampai merah ya. Next pindah ke sudut pandanya Mi-chan. Dia itu sudah nggak masuk sekolah selama 5 hari. Dia itu sedang melihat foto awal sekolahnya, foto dirinya dengan Hirata. Saat itu merupakan kehidupan awal Mi-chan masuk sekolah Jepang ya. Sebelumnya dia itu kan sekolah di Cina. Pada awal sekolahnya itu, Hirata adalah orang pertama yang menenangkan kegugupannya di awal kehidupan sekolahnya. Dia itu berpikir kalau Hirata itu adalah orang yang keren, baik, dan hebat. Mi-chan suka dengan Hirata, tapi Hirata bukan orang yang bisa dia gapainya. Mi-chan itu merasa malu di saat perasaan sukanya itu tersebar di kelas. Mi-chan merasa dirinya itu jahat, padahal masalahnya ini nggak ada apa-apanya dengan Sakura yang kena dropout. Di saat Mi-chan membayangkan gimana perasaan Ayanokoji yang sudah mendropout Sakura, panjang umur di sini Ayanokoji itu mengirimi pesan ke Mi-chan. Yang isi pesannya itu Ayanokoji itu berkata kalau dia itu ingin bicara dengan Mi-chan. Pas banget di sini, Mi-chan juga penasaran gimana Ayanokoji tetap kuat setelah menghadapi kejadian sebelumnya. Mi-chan pun langsung menelpon Ayanokoji, kalau dia juga itu ingin berbicara dengan Ayanokoji. Di telepon Ayanokoji itu terdengar ada suara shower gitu, dan Ayanokoji itu minta waktu 20 menitan untuk siap-siap. Di saat Mi-chan mau keluar membuka pintu kamarnya, pintunya itu ada plastik nyantol yang isinya itu makanan. Dari 4 hari lalu, di depan kamarnya Mi-chan itu ada orang yang memberikan makanan setiap harinya, dan orang itu masih belum diketahui siapa. Mi-chan bingung siapa identitas dari orang tersebut. Tapi yang jelas si Mi-chan itu merasakan kebaikan dari orang tersebut. Di depan kamarnya Ayanokoji terlihat ada Kei di sana, dengan baju yang agak berantakan, plus rambut yang gak dikucir. Wah, sus. Kei di sini berkata akan menunggu Mi-chan masuk di hari Senin nanti. Lalu Kei juga memberikan dorongan ke Mi-chan kalau Ayanokoji pasti akan menemukan jawaban yang diinginkan oleh Mi-chan. Kei dengan agak wajah memerah langsung lari dari sana ya. Ayanokoji di sini rada telat bukain pintunya. Rada sus sih pokoknya yang dimomenin ya. Ayanokoji sama Kei habis ngapain ayo. Yap, setelah itu Mi-chan masuk ke kamarnya Ayanokoji. Pertama yang Mi-chan tanyakan apakah Ayanokoji yang memberikan makanan setiap hari untuknya. Ayanokoji gak tahu tentang hal itu, dan Hirata itu bahkan gak menceritakan tentang hal itu. Jadi bukan Hirata yang melakukannya. Lalu Mi-chan tanya apakah Ayanokoji absen juga. Ayanokoji menjawab dia itu gak absen, karena dia yang terburuk. Ya memang Ayanokoji gak ngerasain apa-apa gitu setelah ngedeo Sakura ya. Jadi ini fakta kata-katanya si Ayanokoji kalau dia itu yang terburuk. Mi-chan di sini sedikit curhat ya. Kalau semakin hari semakin susah untuk dirinya masuk sekolah. Kakinya itu merasa berat untuk melakuk dari kamarnya menuju ke sekolah. Seperti biasa Ayanokoji yang awalnya memberikan kata-kata benenang, langsung memberikan kata-kata yang menekan. Ayanokoji berkata kalau Mi-chan saat ini sangat merepotkan kelas. Walaupun Mi-chan pemalu, tapi dia itu punya hati yang kuat di sini. Mendengar kata-kata pedas dari Ayanokoji, Mi-chan itu gak nangis ataupun gak ngapa-ngapain. Dia itu cuma bergetar takut saja. Ayanokoji pun menambahkan kalimat dorongan. Kalau tidak apa-apa bagi Mi-chan untuk datang ke sekolah tanpa rasa bersalah. Hirata itu mengkhawatirkan Mi-chan sekaligus merasa bersalah. Karena secara Hirata juga itu ada kaitannya dengan masalah Mi-chan ini ya. Setelah berbincang-bincang agak lama, Mi-chan itu merasa agak enakan di sini. Dia pun memutuskan untuk akan masuk pada hari Senin nanti. Setelahnya pun ada tamu tak diundang datang, yaitu si Amasawa Ichika dari kelas 1A. Walaupun udah malam, Amasawa itu nampak terlihat memakai baju sekolah di sini. Sebenarnya Ayanokoji itu gak mau bukain pintunya. Tapi karena Amasawa itu berisik, dia itu terpaksa membukakannya. Amasawa di sini mengatakan kalau dia itu mau menyelidiki kamarnya Ayanokoji. Karena Ayanokoji itu terlihat, hari ini sedang membawa 2 gadis masuk ke kamarnya. Udah kayak stalker banget sih Amasawa ini. Bahkan dia itu tau ya siapa aja yang masuk ke kamarnya Ayanokoji. Amasawa itu mengecek kasur dan menemukan rambut blonde miliknya Kei. Amasawa berkata kalau pacar Ayanokoji adalah rambut panjang. Maka Ayanokoji itu suka rambut panjang. Dan kebetulan sekarang Amasawa itu sedang berniat untuk memanjangkan rambutnya. Lalu si Amasawa itu mengecek di bawah kasur. Dan pada saat itu pansunya itu kelihatan. Tapi Ayanokoji yang melihatnya itu santai aja ya. Lapor komandan, di sini nampaknya T-Rex masih aman terkendali ya. Ya setelahnya Amasawa itu mendekat ke Ayanokoji dengan aura dewasa. Wow, sus. Amasawa itu bilang kalau anak weight room satunya itu punya keinginan yang kuat untuk mendropot Ayanokoji dari sekolahan ini. Niat asli Amasawa di sini adalah untuk mengecek apakah di kamarnya Ayanokoji ini ada penyadap suara atau enggaknya. Sekalian di sini Amasawa itu memberikan peringatan ya. Serta Amasawa itu menawarkan ke Ayanokoji untuk memberitahukan identitas anak weight room satunya. Tapi Ayanokoji di sini menolaknya karena bisa aja itu cuma kecohan. Akan terlalu berbahaya bagi dirinya jika terlalu percaya kepada Amasawa. Setelah Amasawa pulang, Ayanokoji itu dapat pesan dari Miyake. Yang isi pesannya itu mengatakan, kalau HCB itu akan kembali ke sekolah besok Senin. Pada saat itu Miyake itu ingin Ayanokoji hanya mengawasi saja dari jauh. Ini kode lah dari Miyake ya. Kalau misal HCB itu enggak mau ngomong sama Ayanokoji. Dan jaga-jaga aja biar si HCB itu enggak meledak pada saat di kelas nanti. Mengingat kalau Ayanokoji lah yang mengeluarkan Sakura dengan tangannya. Jadi ya masih ada kemungkinan kalau HCB itu dendam sama si Ayanokoji. So, yop sampai di sini dulu untuk volume 6 dari part keduanya ya. Di part kali ini rada sus ya. Sus, Ayanokoji sama Shige ya. Yang dimana mereka itu nampak sedang panik saat Michan itu datang ke kamarnya. Plus di part kali ini tuh gemoy banget ya. Lihat tingkahnya Kusida sama si Horikita. Ya tinggalin like sama komennya di bawah dan ditunggu di part selanjutnya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Sampai jumpa di next video.